Kereta Api Argo Muria Kereta Api Argo Muria merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia untuk melayani lintas Semarang Tawang Gambir dan sebaliknya. Nama Muria sendiri berasal dari Gunung Berapi yang terletak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yaitu Gunung Muria. Sebenarnya, nama yang disiapkan untuk kereta ini adalah Argo Dieng, bukan Argo Muria. Nama Argo Dieng sudah disiapkan perumka sejak pertengahan 1997. Sesuai rencana, Argo Dieng akan diluncurkan pada Desember tahun 1997. Namun, nama Argo Dieng akhirnya diganti menjadi Argo Muria. Argo Muria I Argo Muria I diluncurkan pada tanggal 22 Desember tahun 1997. Peluncuran dilakukan digambir pada sore hari oleh Ibu Diet Haryanto Danutirto, istri Menteri Perhubungan Haryanto Danutirto. Keesokan harinya, tanggal 23 Desember tahun 1997, upacara peluncuran kembali dilakukan, kali ini pada pagi hari di Semarang, Tawang. Peluncuran di Semarang, Tawang dihadiri oleh Dirut Perumka, Insinyur Sumino Eko Saputro, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Susmono Martosiswojo, dan Wali Kota Semarang, Sutrisno Suharto. Wakil Gubernur Jawa Tengah sendiri secara seremonial memberangkatkan Argo Muria I. Awalnya, Argo Muria I menggunakan rangkaian yang sama dengan Argo Bromo Anggrek. Namun, di tahun 1998, rangkaian ini diganti dengan rangkaian hasil rehab dari kereta 1965. Argo Muria I berangkat pagi dari Semarang, Tawang, dan kembali ke Semarang, Tawang pada sore hari. Menempuh Semarang, Jakarta selama kurang lebih 5 jam 30 menit dengan perhentian hanya di Stasiun Tegal dan Stasiun Pekalongan. Argo Muria I sempat berhenti beroperasi pada 20-26 Mei tahun 1998 akibat okupansi yang rendah. Dan beberapa kereta api lain juga sempat dihentikan operasinya pada kurun waktu tersebut. Situasi keamanan yang tidak menentu di Jakarta mempengaruhi okupansi yang membuat beberapa kereta api harus dihentikan operasionalnya untuk sementara. Setelah kondisi keamanan mulai membaik, kereta api kembali dijalankan. Argo Muria I mendapat rangkaian baru pada tahun 2002 yang dibuat oleh PT. Ingka dan rangkaian lama dipindah ke Bandung untuk menambah frekuensi stamp formasi Argo Gede. Pada tanggal 17 Mei tahun 2007, nama Argo Muria I diganti nama menjadi Argo Sindoro. Dan Argo Sindoro mendapat rangkaian berbogi K9X Argo Lawu. Rangkaian berbogi K9 ini termasuk bermasalah selama digunakan oleh Argo Lawu, karena beberapa kali anjlok akibat tidak cocok dengan kondisi lintas yang dilalui Argo Lawu. Argo Sindoro kemudian kembali menggunakan rangkaian K1 2002, dan pada 2018, Argo Sindoro mendapat rangkaian baru berbodi stainless steel. Namun, pada 2019 rangkaian stainless ini ditukar dengan rangkaian berbogi K9X Argo Bromo Anggrek. Argo Muria II Argo Muria II diluncurkan pada tanggal 20 Mei tahun 2001. Argo Muria II diluncurkan oleh Menteri Perhubungan Agung Gumelar bersama dengan peluncuran Argo Gede II dan Gumarang. Sama seperti Argo Muria I, awalnya Argo Muria II menggunakan rangkaian berbogi K9. Argo Muria II berjalan dengan pola kebalikan dari Argo Muria I, berangkat pagi dari Jakarta dan sore dari Semarang. Pada tahun 2002, Argo Muria II mendapat rangkaian K1 baru, sama seperti Argo Muria I. Rangkaian berbogi K9 milik Argo Muria II kemudian dipindah ke Solo, menjadi rangkaian Argo Lawu. Untuk menghindari kesalahan informasi, akhirnya kereta api Argo Muria I berganti nama menjadi Argo Sindoro, dan kereta api Argo Muria II berganti menjadi Argo Muria. Terima kasih telah menonton!